Halo, balik lagi bersama gue, Fanslave. Oke, video kali ini gue masih membahas karakter Fuxuan ya. Dan disini ada yang bertanya tentang Fuxuan di video gue sebelumnya. Pertanyaannya itu, mending Fuxuan S1 atau like consignature bang? Nah, yang akhirnya gue jadiin konten aja kali ya. Jadi kalian yang masih kebingungan dan kalian itu pengen gaca Fuxuan ya. Karena Loli Imut mengemaskan Mitch. Ya, walaupun umurnya udah nggak muda lagi ya kan. Dan ingin menjadikan Loli kalian itu opet banget. Wah, ini waifu gue nih cuy. Waduh, ya karena menurut patah dinasti Ying ya. Waifu over meta. Ini benar adanya cuy. Dengan ketatuk batasan setelah rejet kalian. Jadi kalian itu harus diharuskan untuk memilih salah satunya nih. Nggak bisa kedua-duanya. Kalau misalkan ada setelah rejet lebih ya bisa kalian gaca dua-duanya ya kan. Jadi menurut gue, rekomendasi gue, mari kita bahas nih. Ya, menurut gue LC-nya udah the best opsi sih. Karena memiliki utilitas yang lebih bagus untuk Fuxuan. Yang bisa meningkatkan peluang kalian itu untuk bertahan di medan pertempuran ya. Plus ada buff-nya lagi nih. Dari LC-nya kan meningkatkan damage untuk seluruh tim. Dengan LC Signature ini mungkin kalian bisa bikin tim tanpa healer ya kan. Walaupun untuk Super Impulse 0-nya heal-nya nggak seberapa besar. Ini patut dicoba sih. Dan ini menurut gue ya. Karena meningkatkan max XP-nya 24% untuk S0-nya. Ini juga menjadi poin tambahan ya untuk build-nya si Fuxuan. Jadi rope-nya bisa menggunakan IR ya. Kalau untuk relik emas itu sekitar 19% plus tambahan dari LC-nya 12%. Jadi kalian bisa dapet total 31% cuy. Gila itu lumayan gede loh. Jadi kalian mungkin bisa nge-spam ultimate kalian ya. Karena di Ascension 4-nya Fuxuan. Saat ultimate Fuxuan digunakan. Menyembuhkan semua sekutu lainnya sebesar 5% dari max XP-nya Fuxuan plus 133 nih. Nah jadi kalian kemungkinan besar bisa bawa tanpa healer di tim kalian. Lalu kita bahas Edole 1-nya ya. Nah disini efeknya semua unit yang memiliki knowledge meningkatkan critical damage sebesar 30%. Nah kalau untuk Edole 1-nya. Kalian hanya mendapatkan buff ini aja nih. Jadi ini juga menjadi poin tambahan untuk DPS kalian ya. Dan untuk LC alternatif lain ya. Kalian bisa pakai LC yang herta texture of memory. Yang meningkatkan efek resisten pemakainya sebesar 8%. Nah jika pemakainya diserang dan tidak memiliki shield ya. Dia akan memperoleh shield sebesar 16% dari maksimal XP selama 2 giliran ya. Nah efek ini hanya dapat dipicu setiap 3 giliran. Jika pemakainya memiliki prisai saat diserang. Damage yang diterimanya berkurang sebesar 12%. Ya karena nggak ada lagi yang cocok ya. Selain ini untuk LC B5-nya kalau dilihat sih agak kurang. Karena shieldnya cuma bisa dipicu setiap 3 giliran sekali dan itu cukup lama loh. Nah untuk LC B4-nya menurut gue kalian bisa pakai yang Landau Choice atau yang gambarnya Mark 7 ya. Ya jadi kalau kalian ingin mengincar S1 tanpa LC Signature ya. Kalian wajib bawa healer nih. Tapi poin tambahannya damage DPS kalian itu cukup meningkat ya. Ya jadi kalau menurut gue ya. Karena gue player yang cuma gacha untuk karakter doang ya. Belum pernah gacha untuk dapetin LC Signature karakter selama ini. Karena untuk 1 LC itu bisa dapet 1 karakter cuy. Kemayang tuh. Dan untuk pertanyaan mending S1 atau Lightcon Signature ya. Gue lebih milih favor LC Signature sih. Ini pendapat gue ya dan rekomendasi dari gue juga ya. Karena dengan LC Signature-nya utilitasi Voxone jadi jauh meningkat ya. Banyak serba serbi buff disanya hanya dengan 1 LC Signature-nya doang gila. Ya ningkatin HP ada ya kan. Nambahin IR ada. Ningkatin damage ada. Healer ada ya kan. Nambahin healing. Dan mungkin bisa bikin party tanpa healer ya kan. Beda dengan S1-nya. Hanya nambahin critical damage 30 doang ya kan. 30% doang. Dan hanya untuk DPS kalian doang. Ya gitu aja rasanya gitu. Ya kalau kalian punya Stellar Jet lebih dan pengen buanget ya Loli Imut dengan mengemaskan kalian ini. Oke. Ya karena waifu kalian gitu loh. Mending kejar kedua-duanya ya kan. Tapi kalau untuk memilih salah satunya. Gue tetap memilih LC Signature-nya sih. Karena manfaatnya banyak banget ya. Dengan keterbatasan Stellar Jet kalian juga nih. Ya paling sekian aja video gue kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika kalian suka videonya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.